Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari ini media pemberitaan Indonesia Dehebohkan dengan berita seorang siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan Kabupaten Bantul Yang mengalami depresi setelah diduga dipaksa untuk mengenakan jilbab oleh guru di sekolahnya Hingga saat ini siswi tersebut masih mengurung diri di kamarnya Menurut pendamping korban yang bernama Yuliani Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saat siswi yang masih duduk di kelas 10 atau 1 SMA itu Baru masuk sekolah pada tahun ajaran 2022-2023 Saat hari pertama masuk dan mengikuti program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Yang bersangkutan masih tidak ada masalah Hingga kemudian tanggal 19 Juli 2022 siswi tersebut mendapat pesan Dipanggil ke kantor bimbingan konseling atau BK Ketika itu korban lantas diintegrasi oleh guru BK Menurut Yuliani pula intinya pembicaraan saat itu siswa yang bersangkutan mendapatkan pertanyaan Kenapa tidak memakai jilbab Sementara siswi tersebut mengakui bahwa dirinya belum mau dan belum siap mengenakan jilbab Meski saat itu ayahnya sudah membelikannya Dari situ siswi tersebut merasa dipojokkan hingga kemudian meminta izin ke toilet Ternyata di toilet sekolah siswi yang bersangkutan menangis lebih dari 1 jam Hingga kemudian guru BK yang bersangkutan menghampiri anak tersebut di toilet dan ditemukan sudah dalam kondisi lemas Setelah kejadian itu kondisi siswi tersebut justru tidak membaik Bahkan yang bersangkutan hingga mengurung diri di kamar dan tidak mau makan Puncaknya hingga saat upacara siswi tersebut sempat pingsan di sekolah Ya teman-teman jika kejadian itu benar adanya maka dah lihat dari sudut manapun Itu tentu saja termasuk tindakan yang salah dan cenderung memaksakan kehendak kepada siswi untuk berjilbab Sementara selama ini juga tidak ada aturan yang mengharuskan seorang siswi di sekolah mengenakan jilbab Terlebih ketika sekolah itu adalah sekolah umum yang siswanya datang dari berbagai karakter serta latar belakang yang berbeda Mungkin pengecualian bagi sekolah itu adalah sekolah yang berbasis agama Tentu saja anjuran mengenakan jilbab itu sudah menjadi sebuah kesepakatan konsekuensi siswa ketika mendaptarkan diri Pertanyaan sekarang adalah sebetulnya untuk apa sekolah memaksakan kepada anak didiknya untuk mengenalkan jilbab Kemudian adakah sebuah keharusan bagi siswa perempuan mengenakan jilbab di lingkungan sekolah Dan seberapa besar jilbab berpengaruh kepada prestasi anak di sekolah Memang bagi perempuan muslim adalah sebuah perintah kewajiban untuk menutup aurat Namun ketika kita kaitkan dengan lingkungan yang memaksakan untuk mengenalkan jilbab Rasanya itu adalah sebuah kekeliruan Pemaksaan kehendak kepada individu yang bersangkutan Sehingga pada akhirnya yang bersangkutan akan berada dalam situasi tertekan Dan kalaupun menurutinya itu adalah sebuah keterpaksaan saja Bukan datang dari panggilan hati dan kesiapan secara mental Saya masih ingat dengan apa yang dikatakan salah seorang tokoh muslim Quraish Sihab Bahwa memakai jilbab itu baik namun jangan memaksakan Karena memakai jilbab itu harus atas dasar kesadaran dalam diri bukan karena keterpaksaan Sementara itu menurut Yaya Yahya beliau mengatakan bahwa memakai kerudung atau jilbab itu hukumnya adalah wajib Namun jika Anda belum mampu memakai jilbab cukup mengucapkan istighbar tidak perlu menghalalkannya Dan menurut saya dan juga mungkin Anda yang di luar sana Yang paling penting adalah ketika kita belum siap untuk mengenalkan jilbab Berpakaianlah secara baik dan terhormat Dengan mengedepankan kemuliaan dan memuliakan anggota tubuh kita sebagai anugerah dari yang maha kuasa Karena ketika berjilbab itu adalah sebuah keterpaksaan Dan semata-mata ikut tren yang tampak sebagian adalah melecehkan dirinya sendiri Ketika itu tidak sesuai dengan kaedah yang seharusnya Seperti contoh Berjilbab tapi masih memperlihatkan lekuk tubuh yang indah dan mengiurkan Berjilbab tetapi jilbabnya tidak dijadikan benteng untuk membatasi perilaku diri Agar berperilaku layaknya seorang muslimah yang baik Mungkin benar ketika ada ungkapan Lebih baik menjilbabkan hati terlebih dahulu Daripada sekedar menutup rambut dengan jilbab Tetapi perilaku sama sekali tidak mencerminikan diri sebagai perempuan yang berjilbab Lagipula mungkin diantara kita dan masih saja ada beberapa ulama Ulama besar yang istri dan anak-anaknya belum mengenakan hijab atau jilbab Atau wanita-wanita keturunan Arab di Indonesia juga masih banyak yang belum mengenakan jilbab Jadi intinya jilbab itu bukan sekedar identitas semata Tapi lebih kepada kesiapan perempuan untuk mengenakannya Jika urusan dosa itu adalah tolak ukurnya Kita serahkan kepada pribadi masing-masing dan juga kepada Allah SWT Kembali kepada siswa yang dipaksakan untuk berjilbab di sekolah Ada baiknya kejadian seperti ini tidak terulang kembali Mari kita hormati hak pribadi masing-masing terlebih kita berada di negara berbineka Langkah terbaik mungkin hanya mengedukasi para siswi agar timbul kesadaran dalam dirinya Untuk mengenakan jilbab tanpa ada pemaksaan atau tekanan dari siapapun Akhirnya saya Dimas Fad segera undur diri Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya